selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kita tidak akan bisa hidup di dunia ini kecuali dengan rahmat Allah kecuali dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu diantaranya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah berikan kepada kita sebelum sesuatu yang kita lihat dengan perjalanan kehidupan kita mulai dari kecil yaitu keberadaan kita hidup di dunia ini terlahirnya kita di dunia ini merupakan nikmat Allah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya dan kami telah mewasiatkan kata Allah subhanahu wa ta'ala untuk anak-anak untuk manusia biwalidayhi kepada kedua orang tuanya mestilah berbuat bakti berbuat baik dan dicontohkan yang pertama yang terdekat yang pahalanya sangat besar adalah kepada ibu karena dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu itu yang dia itu membawa kita di mana-mana di dalam perutnya dia hamil dan dia membawa kita bahkan sampai 6 bulan begitu lama bahkan dari setiap bulan ke bulan bulan pertama kedua dan ketiga seterusnya sampai puncaknya mungkin 9 bulan itu bertambah susah bertambah berat semakin lemah bukannya semakin kuat semakin lemah bagaimana penderitaan seorang ibu bukan hanya cukup sampai disitu bahkan ketika sudah melahirkan pun yang juga akan mengorbankan antara hidup dan mati nyawanya setelah dilahirkan ibu juga bersusah payah dia menyusukan anaknya menyapihnya selama 2 tahun fi amaini oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita pertama sekali bahwa hakikat daripada nikmat yang besar dengan keberadaan kita dan adanya orang tua kita adalah dari Allah makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 14 tersebut diawali supaya kalian untuk bersyukur kepada aku diingatkan supaya kalian bersyukur dulu kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan semuanya itu ada menyebabkan adanya orang tua anda menyebabkan adanya anda baru kemudian dikatakan dan juga bersyukur kepada kedua orang tua dan juga diingatkan pada akhir ayat wa ilaih ilaih ilmasir dan kepada Allah kalian kembali Allah mengingatkan bahwa ya kalian wajib bersyukur kepadanya dan kalian juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua dengan berbakti kepada mereka sampai juga kita mengetahui dalam satu hadis yang sahih maka dia hakikatnya apabila seorang tidak bersyukur kepada orang tuanya kepada orang yang memberikan kebaikannya hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah karena itu adalah penyebab dan Allah menyebabkan adanya orang yang mendapatkan nikmat melalui perantaran orang lain maka seharusnya seorang bersyukur dengan keberadaan orang tua apalagi orang tua anda orang yang paling dekat dengan anda dan juga diingatkan bagaimana kalian seluruhnya kembali kepada Allah wa ilaih ilmasir apapun yang anda buat terhadap orang tua anda baik ataupun buruk tetap anda akan kembali kepada Allah tinggal kita menginginkan apakah kita menginginkan kebaikan maka berbakti kepada mereka berbuat baik kepada mereka apabila anda tidak berbuat baik kepada mereka maka akan terjadi malapetaka akan terjadi musibah bahkan di dalam hadis yang sahih juga dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrod Rasulullah bersabda bahwa keredoan Allah ridho Allah fi ridho al-walid keredoan Allah itu ada dalam keredoan orang tua dan keredoan ayah dan ibu wa suhtullah fi suhtil walid begitu juga kemurkaan mereka Allah SWT ada dalam kemurkaan mereka sebab itu mari kita bertakwa kepada Allah SWT menunikan hak Allah dan juga menunikan hak orang yang paling terdekat dengan kita yaitu orang tua kita ayah dan ibu mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua wa billahi tafqib wa lidayah subhanakallah bihamdika syadwal lail hanta astagfirullah wa tubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton